Angka kasus positif COVID-19 di Indonesia tembus 100 ribu kasus. Angka ini bahkan melebihi kasus positif di Tiongkok, negara yang pertama kali melaporkan adanya virus corona. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat berupaya keras memutus penyebaran virus corona dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar hingga menyediakan tes rapid dan swab untuk masyarakat. Namun di tengah upaya itu sejumlah artis justru memunculkan tudingan terkait dugaan rekayasa. Salah satunya adalah Jering, seorang musisi asal Bali yang menilai penyebaran corona merupakan hasil konspirasi. Ya oke, saya punya pertanyaan kenapa Bill Gates selain mengadakan event 201, sebuah simulasi cara mengatasi virus yang kebetulan namanya corona, COVID, kenapa juga Bill & Melinda Foundation memproduk seri sebuah seri dokumentari di Netflix berjudul Pandemic di waktu yang bersamaan. Oke. Apa kaitannya? Berapa banyak kebetulan sampai ia mustahil secara matematika mas? Oh jadi ini kebetulan, kebetulan, kebetulan sehingga Anda mengaitkan bahwa ini konflirasi. Itu swab test atau rapid test? Karena ada dua test, yang sering ada false negative dan false positive adalah rapid test, bukan swab test. Swab test dan rapid test itu hasilnya keduanya itu tidak valid. Tidak hanya jering, musisi Anji juga berpendapat sama. Dalam postingan di akun Instagramnya, Anji mengatakan virus COVID tidak terlalu mengerikan, meski akhirnya postingan ini ia hapus dari Instagramnya. Saya yakin bahwa COVID-19 ini tidak semengerikan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita tonton. Tapi saya memilih diam dulu untuk apa? Untuk melihat keadaan. Karena banyak hal yang tidak kita tahu gitu. Seakui itu memberikan edukasi, memberikan sebuah sisi lain dari sebuah permasalahan. Bahwa COVID-19 ini bukan cuma sekedar virus, tapi juga ada unsur bisnis di dalamnya. Tudingan konspirasi yang digaungkan oleh musisi jering pun meluas menjadi aksi unjuk rasa di Bali menolak rapid test dan swab sebagai syarat administrasi. Aksi antites cepat ini pun disorot Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Maaf kalau ini cukup keras. COVID ini ibarat malaikat pencabut nyawa. Korban di dunia telah mencapai lebih dari 600 ribu orang. Di negara kita sudah lebih dari 4.600 orang. Oleh karenanya, sekali lagi, seluruh komponen masyarakat harus sadar bahwa ini bukan konspirasi, bahwa ini bukan rekayasa. Mereka yang sejauh ini masih menentang penggunaan rapid test maupun swab test PCR, tindaknya dipanggil. Di Bali, penolakan rapid test dan swab test juga disinggung oleh Ketua IDI Kota Denpasar. Bagi pelaku perjalanan yang pelagi luar perjalanan negara, kan pelagi melakukan swab test. Karena itu sudah apa, namanya, suatu hal yang sangat, untuk mengeksi virus selama ini ya itu. Saya juga heran, terus kemudian ledak rapid test dan swab, yang dimaksudkan apa yang dipakai. Saya ingin kembalikan kepada beliau-beliau ini yang melakukan. Angka 100 ribu awalnya seolah jauh dari bayangan. Kini, Indonesia mengalaminya. Pada akhirnya, pandemi corona nyata dan dapat menginfeksi siapapun. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!